Intro Metode Yunyang 5 Unsur Metode yang mempelajari keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Metode Yunyang 5 Unsur terbagi dalam 8 aspek utama, kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong sui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yunyang 5 Unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Salam sejahtera bagi Anda sekalian. Saudara, seringkali kita mengukur kesuksesan diri kita sendiri dengan berapa banyak, berapa besar materi yang telah kita tumpuk. Ya, memang begitu. Di dunia ini seringkali, keuangan mendatangkan rasa hormat. Tapi kalau kita sadari, saudara, yang dihormat bukan kita secara pribadi. Dompet kitalah yang membuat mereka menjadi segan. Bahkan bukan tidak mungkin. Dompet kitalah yang dijilat. Ya, begitulah kehidupan, saudara. Seringkali kita melupakan kesehatan dan mendahului, memprioritaskan kekayaan, materi, sajungan, dan lain sebagainya. Memang, itu langsung atau tidak membanggakan diri kita. Tetapi, ketika penyakit kronis, apalagi fatalis, sudah diderita. Uang tidak mampu berbuat banyak, saudara. Uang Anda akan lenyap dengan begitu saja. Nah, berkaitan dengan itu, saudara, Feng Shui. Ini yang lima unsur. Sebenarnya, lebih menitik beratkan kesehatan. Karena kesehatan merupakan hal yang segala-galanya, saudara. Saudara yang budiman, Anda tentunya sudah menyaksikan grafik pada awal video ini. Ya, disana jelas ada delapan aspek yang menjadi kepedulian seorang praktisi Feng Shui di dalam menata sebuah rumah hunian. Nah, oleh sebab itu, saudara, sebagai seorang praktisi Feng Shui, saya seringkali memprioritaskan penataan rumah berdasarkan aspek kesehatan dan karakter terlebih dahulu. Dengan harapan, kalau aspek kesehatan membaik. Dan perlu, saudara, ketahui, loh. Yang namanya kesehatan, bukan sekedar fisik, loh, saudara. Lebih daripada itu adalah psikis. Dan zaman sekarang, dergaan masalah gangguan psikis. Luar biasa. Apalagi, bagi kita yang tinggal di perkotaan. Jangan sampai stres tersebut mengganggu kerukunan keluarga yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kesuksesan bisnis. Saudara, kalau Anda seksamai tadi, ada satu bulatan yang terbelah dua, yin dan yang, pada yin ada logam dan air, pada yang ada kayu dan api, dan tanah pada yin yang. Anda bertanya-tanya, apa relevansinya yin yang tadi dengan kesehatan? Oke, saya jelaskan, saudara. Tanah merupakan unsur yang paling sempurna karena tanah diciptakan oleh keempat unsur yang lainnya. sehingga dia mengandung keempat unsur yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, seringkali, para pakar gizi menyarankan Anda untuk mengatur pola makan. karena disitulah sumbernya. Jelas, saudara? Anda masih bertanya, ah, tanah itu lambung kita, saudara. Ya, lambung itu tanah. dan kalau kita mengkajinya pada sebuah rumah dan kita kemudian mengaplikasikan metode mata angin, maka tanah berada pada sentral rumah, pada timur laut dan barat daya rumah. kalau tanah terganggu, saudara, lambung terganggu, ma terganggu, ya, tentu saja akan mengganggu unsur yang diciptakannya, yakni logam. jadi kalau Anda tidak menjaga kesehatan lambung atau memang dasar kelahiran Anda tidak memiliki unsur tanah, maka lambung Anda bermasalah. Dan tentu saja itu harus dijaga. Kita harus waspadai makanan dan kedisiplinan dalam hal mengkonsumsi makanan. Tadi saya katakan, tanah mencipta logam. Tentu saja kalau tanah terganggu, tanah tidak bisa menjaga logam tersebut, yakni paru-paru. Kalau paru-paru mengalami gangguan, dia adalah logam. Logam mencipta air. Air adalah ginjal dan pendengaran. Ya tentu akan mengembet ke sana, sodara. Logam perlu Anda ketahui, dia berada pada barat dan barat laut. Sedangkan air pada utara. Nah, air harus mencipta mencipta coba apa. Benar, kayu. Air menumbuhkan kayu. Kalau air terganggu, kayu terkurangan air, liver masalah. Jadi, kalau ginjal terganggu, maka liver Anda, empeduk Anda akan bermasalah juga. Nah, kalau kayu yang pada mata angin ini, konsep mata angin maksud saya, berada pada timur dan tenggara, tidak kita jaga dengan sebaik mungkin. Maka, proses pembakaran tidak akan mungkin menyalahkan api. dan tentunya jantung Anda akan masalah. Jantung api, dia berada pada selatan. Dan kemudian api mencipta apa? Betul! Mencipta tanah. Ya, apa yang dibakar oleh api menjadi abu dan bagian daripada tanah. Kembali lagi kita ke sistem lambung pencernaan kita tadi. Maka, tidak heran kalau orang yang jantungnya bermasalah, kemudian dia kena diabetes. Dan bisa terjadi unsur yang sebaliknya. Kalau tanah masalah, dia tidak bisa mencipta logam, dia juga bisa merusak unsur pembentuknya, yaitu api. Ya, kena diabetes, ya balik lagi dia, kena jantung. Ada mungkin bertanya-tanya. Tadi Pakang bilang kalau pembawaan lahir tidak punya tanah. bagaimana saya tahu apa saya kurang atau kebanyakan tanah. Oke, Anda mau tahu kan? Begini, kalau Anda tidak suka yang manis-manis, berarti tanah Anda tidak besar. tapi kalau Anda gila benar dengan yang namanya manis, itu tandanya, unsur tanah Anda berlebihan. Anda harus jaga. yang kekurangan dan berlebihan tidak baik. Karena feng shui mengajarkan kita keseibangan. Orang yang kekurangan gula tidak boleh. Kelebihan berbahaya. Nah, kemudian itu kaitannya dengan tanah. Kalau Anda suka pedas, itu artinya logam Anda besar. Anda suka daging ketimbang sayuran. Anda boleh dipastikan Anda kekurangan unsur logam. Sebaliknya, kalau Anda sangat suka sayur, Anda tentu memiliki logam yang cukup. Atau bahkan bisa saja berlebihan. Ya, tetapi bukan berarti saudara, kalau kemudian Anda sekarang seorang yang vegan katakanlah. Anda terus berpikir, oh, kalau begitu logam banyak. Bukan begitu, saudara. Yang saya maksudkan, bawaan lahir. Jadi, kalau bawaan lahir, sebelumnya Anda menyukai daging, berarti logam Anda kurang. Berbeda, karena satu dan lain hal, Anda menjadi seorang vegetarian. Paham ya? Nah, kalau Anda memiliki air yang melimpah, unsur air di diri Anda melimpah, gampang kok mengenalinya. Anda gila rasa asin. Ketika Anda makan di restoran misalnya, sahabat Anda sudah teriak, waduh, sayur ini asin banget. Anda masih mengatakan enggak kok, gitu ya. Itu artinya air Anda sangat melimpah. Kalau Anda tidak suka asin, tentu air Anda berkekurangan. Tapi kalau biasa-biasa, ya suka sama asin, tapi tidak berlebihan, berarti unsur air Anda normal. ya. Nah, rasa asam itu ada pada kayu, saudara. Jadi sama ya seperti tadi, suka atau tidak suka. Kalau tidak suka, artinya Anda kekurangan unsur kayu. Kalau Anda penggila asam, berarti unsur kayu Anda sangat tinggi. Nah, yang terakhir, unsur api. Coba apa rasanya. Panas! api pahit. Jadi kalau Anda yang suka pahit, itu berarti unsur api Anda tinggi. Tapi Anda benci rasa pahit, sedikit pahit saja sudah membuat Anda mual, sudah tidak ada sukai, berarti Anda tidak memiliki atau berkekurangan unsur api. paham ya saudara ya. Nah, sekarang bagaimana nih kita menyeimbangkan segalanya. Ya, karena ajas keseimbangan kan yang diutamakan feng shui. Anda masih ingat itu ya. Nah, tentu saya akan memberikan caranya. Tapi, bukan di video ini, pada kesempatan lain ya saudara ya. namun demikian saudara saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Salam sukses untuk Anda semua. selamat menikmati selamat menikmati